Intro Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC Kali ini kita akan menyemak tulisan pendeta Aditya Cristo Saputro Dalam buku renungan Teens for Christ Dengan judul Kerjasama Berdasarkan kolos 4 ayat 10-14 bersama saya Christian Adi Pamungkas Sebelumnya, mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur Atas kebaikan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam hidup kami Saat ini kami akan membaca bagian dari perenungan firman Tuhan Kiranya Engkau yang memampukan kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendakmu Sehingga kami boleh melakukannya seturut dengan firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Pins, yang akan menjadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah Kolos 4 ayat 11 Saya akan bacakan untuk kita semua Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat Yang menjadi temanku sekerja Untuk kerajaan Allah Mereka itu telah menjadi penghibur Tins, Jono adalah seorang siswa yang terbiasa mengerjakan segala sesuatu dengan sangat cepat Segala tugas yang dikerjakannya hampir selalu selesai dalam waktu yang relatif singkat Dan dengan hasil yang memuaskan Persoalan datang ketika suatu kali guru meminta murid-murid mengerjakan tugas secara berkelompok Jono mulai kehilangan kesabarannya ketika menyadari bahwa ia sekelompok dengan teman-teman sekelasnya Yang tergolong cukup lambat dalam memahami pelajaran di kelas Ia tidak mau membuang waktu mengajari anggota kelompok yang lain Dan membagikan ilmunya Akhirnya ia pun memutuskan untuk mengerjakan semua tugas itu seorang diri Apa pendapatmu tentang kisah ini? Tins, sebagai makhluk sosial Manusia selalu membutuhkan orang lain sebagai kawan Dalam menempuh perjalanan hidup yang tidak mudah Demikian halnya dengan Rasul Paulus Di balik karya pelayanannya yang besar Ada orang-orang yang berperan mendukungnya Sebagai satu tim pelayanan Selain Tikikus dan Onesimus Ada juga Aristarkus, Markus, dan Yesus Justus Yang juga berperan besar Mereka lah yang menghibur dan menguatkan Rasul Paulus Untuk terus menulis surat-surat dan melayani jemaat Peranan yang dijalankan oleh Epaphras juga tidak kalah penting Ia adalah orang yang terjun langsung bersama Arkhipus di dalam jemaat Untuk memastikan bahwa segala nasihat Paulus Dapat dijalankan dengan baik oleh jemaat Tins, konon dalam teori psikologi Dikatakan bahwa pada umumnya Seseorang memiliki setidaknya dua hingga tiga orang terdekat dalam hidupnya Apakah kamu juga memiliki orang-orang terdekat dalam hidupmu? Pepatah bijak mengatakan Jika Anda ingin berjalan cepat Berjalanlah sendiri Namun jika Anda ingin berjalan lebih jauh Berjalanlah bersama-sama Mari kita berdoa Ya Tuhan Kerap kali kami tidak sabar ketika kami bersama dengan teman-teman Yang lain yang tidak seirama Tidak secepat dengan diri kami dalam melakukan pekerjaan atau tugas Yang membuat kami akhirnya menjadi kesal Yang membuat kami akhirnya menjadi egois Tapi firman Tuhan hari ini melalui kisah pelayanan Paulus Kami diingatkan bahwa kami membutuhkan orang lain Ajalah kami ya Tuhan Untuk bisa berjalan lebih jauh Dengan bersama-sama orang lain Bukan berjalan cepat sendirian Biarlah kami menjadi manusia yang hidup Secara sosial Saling menguatkan Saling menolong Saling berjalan bersama dengan yang lain Inilah doa kami ya Tuhan Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Demikianlah renungan kita hari ini Tins Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton air Terima kasih telah menonton air